Hai, apa kabarnya? Ketemu lagi sama aku, Adis Tiang Grey. Ya, kali ini aku seperti yang sudah pernah kejanjikan waktu itu, aku mau cerita lanjutan lagi mengenai pengalaman kerjaku selama jadi pramugari Emirates. Jadi hari ini tuh tadi pagi, aku ada Zoom call sama temenku yang juga dulu pernah jadi pengalaman di Emirates namanya Yunda Fitriasa, juga di Youtube channelnya. Terus dia bikin interview sama aku, dia nanya-nanya soal pengalamanku jadi senior atau jadi supervisor di Emirates. Nah, karena itu menginspirasi aku juga nih sekarang untuk nyeritain ke kalian gimana sih pengalaman kerjaku dulu sebagai senior di Emirates Airline. Nah, apa sih bedanya SFS, lu disebutnya ya, senior flight stewardess sama kru biasa? Jadi kalau di Emirates Airline itu jenjang karirnya dari mulai ekonomi kru atau kru yang kerja di kelas ekonomi, terus dia bisa naik ke bisnis kelas, dari situ mereka bisa pilih mau jadi senior flight stewardess atau SFS atau cabin supervisor sekarang atau mau lanjut ke first class, jadi kru di first class. Nah, nanti setelah jadi kru di first class, mereka juga harus balik lagi ke senior flight stewardess, baru mereka bisa jadi purser kalau mau ngelamar gitu. Nah, jadi aku skip first class dari bisnis kelas langsung ke cabin supervisor, karena aku pikir ya kalau mau jadi supervisor anyway kenapa nggak langsung aja, toh dalam training sebagai cabin supervisor juga kamu dapat training mengenai servis di first class. Jadi bedanya adalah karena itu juga udah management level ya, jadi kalau di airline itu paling tinggi biasanya purser, ada juga airline yang menyebut pangkat itu sebagai cabin manager, nah di bawahnya itu supervisor, di bawahnya lagi baru kru-kru yang lainnya. Nah, jadi sebagai cabin supervisor itu dulu tugasku selain terbang, flying duties yang seperti kru-kru lainnya, safety security, service, first aid, dan sebagainya, aku juga harus bikin report tentang flight itu sendiri. Jadi setiap kali terbang itu, setiap flight ada yang harus aku report apa yang terjadi selama flight itu, siapa aja yang komplain, kenapa mereka komplain, apa yang aku sudah lakukan gitu, dalam menanggapi komplain itu, terus apakah ini harus ditindaklanjuti atau enggak sama pihak customer service gitu. Nah, di flight, setiap flight itu kalau kamu pernah terbang Emirates, pasti sering lihat ada supervisor atau perser yang bawa tablet ya, nah itu disebutnya KIS Tablet, KIS. Jadi disitu adalah cara kita berkomunikasi dengan kru yang lain dan juga staff-staff yang ada di darat ya, atau ground staff kita sebutnya. Jadi disitu detail semua tentang flight, tentang penumpang, tentang destinasi, jadi misalnya ada suhu udara di tempat destinasi, ada apa aja di tempat destinasi yang akan kita tuju itu, nah semuanya ada di KIS Tablet itu. Nah, jadi misalnya ada yang terbang nih, kamu misalnya jadi penumpang, taruhlah flight Amsterdam ke Jakarta, terus kamu transit di Dubai, terus kamu kan ganti tuh ya, ganti pesawat, ganti kru, terus kamu naik pesawat lagi dari Dubai ke Jakarta setelah sampai di Dubai. Misalnya nih, kamu ada komplain di flight berikut sebelumnya, flight yang dari Dubai ke, sorry, flight yang dari Amsterdam ke Dubai, Nah, misalnya kamu komplain mengenai makanan yang kamu pesen gak ada gitu. Terus nanti ketika kamu di flight dari Dubai ke Jakarta, tiba-tiba ada kru yang approach kamu terus tanya, gimana tadi flightnya misalnya gitu ya, tapi gak akan secara spesifik nanya komplain kamu gitu. Tapi, pasti ada kru yang approach kamu trying to make service recovery. Artinya adalah kalau ada komplain yang sudah sangat amat misalnya parah gitu ya, misalnya kamu vegetarian, terus kamu pesen vegetarian food, tapi for some reason itu gak ada, gak sampai di catering atau ada miskomunikasi, gak sampai ke pesawat, kamu gak bisa makan misalnya gitu. Tapi, kru-nya pasti akan memberikan kamu solusi di pesawat. Namun, setelah kamu membuat komplain seperti itu, tentu saja, karena ini memang airline yang bagus banget ya, jadi kita sangat amat dilatih untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada customer. Bukan hanya jadi nol, tapi jadinya plus malah. Yang tadinya kamu mau komplain, minus one, jadinya in the end flight experience kamu jadinya plus two misalnya gitu. Nah, itu yang mau di-deliver sama airline ini. Jadi, karena itu di case tablet yang tadi aku bilang itu, di situ semua diceritain apa yang terjadi di flight sebelumnya, supaya di flight berikutnya itu bisa diperbaiki oleh kru yang baru ini. Nah, mostly sepanjang pengalaman aku, itu semua terjadi gitu. Jadi, kalau memang ada komplain sebelumnya, terus di flight berikutnya akan kita recover, kita buat lebih baik lagi, dan sampai orang-orang yang keluar pasawat itu senang. At least di flight aku ya. Jadi, kalau misalnya kamu mungkin pernah dulu terbang sama aku, well, you're lucky. Banyak juga yang bilang sama aku, kalau Emirates crew-nya kok galak-galak, kok judes-judes. Well, I can't say anything about that, karena memang itu adalah personality ya, gimana kalian aja, gimana orangnya, lain-lain. Dan itu kan juga merupakan subjektif banget ya, kalau pendapat tentang mukanya nggak ramah, atau senyumnya palsu. Nah, itu kan hal yang kita nggak bisa ukur black and white. Jadi, betul-betul pengalaman pribadi aja. Tapi, aku nih selama pengalamanku dulu jadi premugari, aku tuh memang seneng ya, karena aku punya passion tuh memang seneng. Aku suka banget membuat orang seneng. Jadi, I really like to help people. Apalagi sekarang aku jadi ibu gitu. Dulu sebelum aku jadi ibu, aku nggak ngerti gimana repotnya sih punya anak, bawa anak di pesawat. Tapi sekarang, karena aku dulu premugari, dan sekarang jadi ibu, aku langsung ngerasain, oh my God, memang repot ya, bawa anak di pesawat itu. Jadi, kadang-kadang kalau yang masih muda, mungkin nggak ngerti ya. Jadinya mereka, kru-kru yang masih muda ini nggak ngerti. Kalau misalnya ada anak-anak di pesawat itu, mereka jadi malah stress, karena penumpang lain komplain, dan lain sebagainya, kru-nya ikutan stress. Lagi aku bilang ya, ini nggak semua, tapi memang kalau ada beberapa orang yang seperti itu, nggak cuma di airline yang aku dulu kerja aja, di mana-mana kayaknya sama ya. Ada orang yang, ya, kru juga manusia gitu loh. Kadang-kadang mereka ada, nggak moodnya, meskipun sebenarnya nggak boleh ditunjukin. Oke, balik ke pengalaman jadi senior. Dulu tuh aku harus dealing sama masalah-masalah komplain-komplainan. Komplain yang paling aneh, dapet sering juga. Aku sering dapet komplain aneh yang aku nggak bisa jawab gitu. Misalnya nih, kayak gini. Hari ini menunya apa? Terus aku bilang, hari ini menunya ayam goreng misalnya. dan pasta gitu. Kamu mau yang mana? Hah, kemarin aku terbang di airline lain, menunya lebih baik tuh? Begitu. Contohnya ya. And I was like, what should I say? Aku nggak tahu harus bilang apa. Karena, oke, itu kan memang airline yang lain ya, tapi namanya juga penumpang. Mereka nggak tahu, mereka pikir yaudah, memang aku pengen ngomong gini aja. But sometimes you don't even think how difficult it is for us to explain something that we don't have. Ini yang kita punya, dan itu emang airline lain, tapi sorry yang kita punya gitu. Dan aku akan offer apa aja yang aku punya gitu, yang ada di pesawat itu saat itu. Karena ini pesawat ya, sekali lagi, kadang orang lupa, kalau lagi di pesawat itu, mereka pesen makanan, pesen aja gitu ya. Aku mau makan A, B, C. Ini kita nggak punya kompor, kita nggak bisa masak. Jadi makanan itu sudah di, di bekukan, di gudang, di catering, tempat catering itu. Terus dibawa ke pesawat. Nah, kita cuma angetin aja sebenernya ya, karena memang nggak bisa masak gitu. Kecuali ada beberapa airline yang ada chef on board, itu pun nggak yang masak from scratch. Bener-bener cuma dipanasin aja gitu. Nah, kadang permintaan-permintaan dari penumpang ini tuh lucu jadinya buat aku gitu. Oke, bentar ya, aku ke pasar dulu. Nggak bisa kan, kita in 40.000 feet, gitu dipat beribu kaki di atas permukaan laut. Mau gimana? Jadi, itu juga sempat jadi pengalaman yang lucu kalau ada penumpang minta makanan yang kita nggak punya, dan kita nggak bisa bikin, kita nggak bisa beli. Kalau kamu di restoran, terus kamu pesen jus alpukat, terus jus alpukatnya habis, kamu bisa ngomong, nggak mungkin kok bisa habis, karena kamu bisa beli ke pasar, beli ke supermarket, beli alpukat, bikin jus selesai. Kalau di pesawat, mau ke mana? Nah, itu adalah hal-hal yang aku dulu dealing with. Itu yang gampang-gampang ya. Menurut aku kalau soal service, soal makanan, soal komplain, kru nggak ramah, atau tasnya nggak dibantu, dibawain, dan lain sebagainya, itu gampang menurut aku. Tapi yang paling berat, yang paling banyak, itu juga adalah soal medical case ya. Kan sebagai kru ini, kita dapat latihan, atau dapat training first aid, atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu tuh kita dapat semua. Aku bahkan dulu belajar childbirth ya, melahirkan. Karena memang itu terjadi, guys. Meskipun nggak pernah di flight aku, thank God, itu terjadi banget. Jadi memang cabing kru itu bener-bener semuanya. Firefighter, iya. Pemadah pembakaran. Polisi, iya. Karena suka ada orang-orang yang disruptif, yang mengganggu keamanan, dan abusive sama orang lain. Itu juga kita harus take action. Terus, kita harus bisa jadi dokter, jadi perawat. Semuanya deh, pokoknya. Jadi nanny, jadi tukang bersih-bersih, jadi chef. Pokoknya semuanya itu cabing kru. Dan terus terang ya, dari role aku sebagai pramugari, dan juga jadi senior, karena aku lebih banyak training lagi, dibanding kru yang biasa. Itu kepake banget dalam kehidupan aku sehari-hari. First aid itu beneran kepake banget, sampai pas aku melahirkan aja, tuh aku inget banget pelajaran waktu di training college dulu. Apa aja nih stage-nya. Jadi bener-bener aku tuh bukan yang buta sama sekali soal masalah kesehatan. Ini kena mulut pesawat. Terus soal safety and security, itu kepake banget. Dan terutama sekarang ini aku kerja di bidang facility. Jadi seperti office manager ya, kalau di negara lain. Jadi banyak banget ilmu-ilmu terbang dulu yang kepake nih sama. Jadi banyak banget benefit-nya yang aku dapetin dari pengalaman terbang dan pengalaman jadi senior. Terus apalagi ya, balik ke yang medical case ya, itu tuh beneran banyak banget kasus terjadi nih. Aku lagi di galley. Galley itu dapur di tempat belakang pesawat atau tengah pesawat yang kita timpen makanan. Itu namanya galley disebutnya. Itu tiba-tiba datang orang terus boom, boom. Pingsan. Jatuh aja gitu di depan kakiku. Nah itu kita dikasih training sebagai senior. Aku nggak bisa panik ya. Nggak boleh panik. Karena kalau aku panik, crew yang lain akan panik. Penumpang bakal panik. Jadi kita harus bener-bener calm dan itu yang susah. Itu yang harus dilatih. Itu bener-bener yang butuh banyak waktu untuk melatihnya. Supaya kita tuh refleksnya tenang gitu. Jadi kalau ada yang pingsan atau kalau ada tiba-tiba orang yang nafasnya susah, itu kita harus tenang dan mikir langsung apa yang harus kita lakukan. Ingat-ingat apa yang diajarin dulu di training college. Nah itu yang sepanjang flight itu yang bikin seru. Bikin apa ya bener-bener what an experience yang orang sebagai penumpang kamu nggak pernah lihat itu kan. Kalau crew tuh bener-bener jadi segala macam. Dan selama flight kamu nggak tahu apa yang terjadi. Terus kita landing kita harus cantik kita harus males kita harus senyum. Jadi itulah itulah apa namanya the perks of being a cabin crew. Dan ketenanganku itu karena aku sudah terlatih untuk menghadapi sesuatu yang urgent yang bahaya tapi harus bisa tenang seperti api di pesawat itu juga terjadi ya. Nggak pernah terlihat takut tapi kita pun di training bagaimana cara mengendalikan api jangan sampai parah. Kalau yang kecil apinya itu sangat amat bisa diatasi karena kita punya banyak alat-alat untuk mengatasinya. Kita punya fire blanket kita punya halen ya fire extinguisher itu yang disemprot dan kita punya cukup training yang sangat amat intensif cara-cara untuk memadamkan api di pesawat. Tadi udah ya komplain mengenai service komplain mengenai medical komplain Nah aku mau lanjutin lagi soal medical karena sebagai crew mungkin juga penumpang nggak tahu kalau kita punya satu alat di pesawat itu selain di cockpit juga di kabin bisa ada sebuah alat khusus yang bisa mengirimkan tanda-tanda vital seseorang yang sakit ke tim dokter di darat gitu jadi udah advance banget dan itu udah dipakai wifi ya jadi namanya Tempes IC alatnya itu jadi kalau misalnya kamu pernah lihat misalnya di pesawat ini ada crew yang sedang menangani orang sakit terus dipasang alat terus mereka sampai di wawancara gitu nah itu semua tanda-tanda vitalnya itu terkirim ke darat nanti dari darat tim dokter akan menyarankan cabin crew untuk memberikan obat yang benar dan kita juga punya obat-obatan semuanya lengkap di pesawat ada satu first aid kit yang kecil ada yang sedang sampai ada yang besar semua obat ada sampai obat untuk alergi ya kalau misalnya kan karena alergi itu bisa jadi life threatening situation ya bisa sangat mematikan jadi kita punya epipen terus juga ada di pesawat kalau parstamol mah udah pasti ya itu paling ringan kita punya obat the anxiety juga ada dan itu sangat amat dikontrol ya karena itu obat-obatan yang keras jadi kita gak bisa kasih banyak ada beberapa obat yang kita gak bisa kasih tanpa ada izin dari dokter di darat yang sudah konfirmasi oke silahkan berikan obat tersebut kepada pasien A nah itu sehari-hari jadi aku sering banget dapetin pasien atau dapetin penumpang sakit dan semua ilmu itu kepake banget sama kehidupan aku sekarang nih sebagai ibu apalagi ya jadi kita lalu diajarin gimana caranya nyelamatin orang kalau dia tersedak nah itu juga sering terjadi kan ya di restoran atau di pesawat dimanapun tempat yang orang bisa makan itu bisa terjadi di rumah pun bisa kejadian karena yang tersedak nah aku diajarin gimana caranya ngeluarin makanan itu dari untuk bayi anak-anak dan orang dewasa itu beda-beda ya ternyata metodenya dan semua itu kepake banget sekarang kalau misalnya aku liat misalnya lagi makan nih kirana lagi makan sama aku anakku aku liat dan aku langsung mikir otakku jadi kalau misalnya terjadi kenapa-napa sama dia aku tau mesti ngapain nah semenjak aku jadi cabin crew aku selalu mikir gitu dimanapun aku berada aku mikir safety, security, medical pokoknya sepenuhnya aku selalu alert jadinya gitu kalau aku lagi di bus itu aku duduk aku langsung ngitung row ada berapa aku ada di berapa row di belakang emergency exit dimana tempat aku bisa mecahin jendela itu atau gak palunya itu dimana dimana aku nemuin fire extinguisher aku tuh selalu gitu otakku selalu alert, alert, alert karena memang itu adalah training yang dikasih sama Emirates dulu ke cabin crewnya nah jadi sebagai crew aja itu semua udah kamu dapetin ilmunya tambah lagi sebagai senior aku dapet tambahan leadership skills dan itu sangat amat bermanfaat untuk kerjaanku sekarang kayaknya dimana-mana kita perlu ya kita sebagai manusia kan setiap hari selalu bikin keputusan dan membuat keputusan itu atau decision making adalah salah satu dari leadership skills kalau masalah yang paling sulit aku hadapin aku pernah dibuat nangis oleh penumpang waktu aku masih baru banget join karena masih muda juga ya dan masih oh gitu masih ber sentimental gitu karena at some point setelah aku bertahun-tahun jadi pemugari aku tuh gak pernah lagi menganggap apapun personally gitu karena well people just like to complain kita pun manusia kan senang banget complain gak pernah ada yang sempurna gitu selalu ada yang diomongin yang kurang dan sebagainya tapi dulu waktu aku masih baru itu aku baru terbang sebulan kalau gak salah ya jadi aku pernah diteriakin sama penumpang udah tua banget penumpang ini dan sepertinya itu dia sakit jadi kayak ada orang kan ya yang diabetes terus dia jadinya agresif gitu nah sepertinya sih dia sakit I don't know kenapa tapi aku nangis aku nangis karena aku dimarah-marahin karena ya hal sepele lah kayak makanan gak ada terus kenapa gak ada nah ketika itu si seniorku saat itu supervisorku saat itu tarik aku terus dia bilang adisti ke belakang take a deep breath udah jadi kalau ada masalah di pesawat sama penumpang itu gak usah dipaksain kita harus ngikutin gitu jadinya kamu ribut jadi berantem gak worth it jadi kita dilatih untuk take a deep breath terus kamu ke belakang dulu mikir dulu biar colleague colleague yang lain take over sebentar gitu terus kamu mikir mau ngapain lagi nih sekarang kalau kamu mau serang langsung kalau lagi emosi namanya lagi emosi itu keluar lah kata-kata yang salah terus jadinya both kamu dan orangnya akan jadi menyesal jadi again lesson seperti ini yang aku dapetin dan aku masih pake sekarang kalau misalnya aku lagi ngadepin sesuatu yang sulit aku jadi lebih tenang aku jadi kayak oke take it easy jadi gak usah langsung diserang gitu kalau kamu diserang kalau langsung serang balik kamu pikir dulu ngapain oke baru kamu bikin strategi gitu kecuali kalau kamu diserangnya udah yang parah ya kalau misalnya kamu dipukul atau kamu di harass secara seksual nah itu juga kamu harus langsung take action tapi kalau misalnya kayak cuman diomongin gini aja aku tuh orangnya agak kebal gara-gara aku jadi pemugari dulunya gitu so aku gak gampang tersinggung kan orangnya nah segini dulu cerita aku tentang pengalaman menjadi senior dan komplain-komplain apa aja yang aku suka dapetin dulu waktu terbang dan seperti yang aku janjikan pokoknya aku akan bikin sesi spesial mengenai pengalaman terbangku di Emirates atau pengalamanku sebagai pemugari ini karena memang banyak banget yang bisa aku ceritain aku juga pengen ceritain nanti soal apa aja sih sebenarnya yang diajarin ke pemugari training apa aja yang aku dapetin semenjak jadi pemugari terus benefitnya apa aja itu akan aku ceritain juga di kesempatan yang akan datang ini karena lagi puasa jadi aku gak bisa ngeteh harusnya ini masuk ke segmen Tea with Adisty ya oke sampai ketemu lagi di vlog berikutnya makasih udah nonton kalau kamu suka dan pengen denger terus cerita dari aku silahkan subscribe dan like ya makasih bye